Al-Fatihah Yang insya Allah akan siap menjawab Pertanyaan-pertanyaan yang ada Dan langsung saja tema kita Seperti yang kita katakan kemarin Akan melanjuti asal-usul manusia Jin, iblis, dan syaitan Pertanyaan yang pertama Buya, Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Saya langsung ngebut aja ke pertanyaan Ijin gak apa-apa ya Bu Baik, ini ada pertanyaan pertama Ini dari Ed Afgan Afrianto Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Apakah benar jin itu bisa Menempel ke manusia Lalu dengan bacaan-bacaan tertentu Agar dia bisa mendapatkan Jodoh, oh artinya mungkin Kalau dapat bacaan dari orang Pinter, apakah bacaan-bacaan Yang baca itu bisa mengandung Jin, ya akhirnya bisa enteng Jodoh gitu Silahkan Bu ya Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum Wr. Wb Yang harus kita yakini Dalam pembahasan kitab kita Asal usul jin Bukan asal usul manusia Asal usul jin adalah api Asal usul manusia adalah Daripada tanah Tanah Kemudian Mereka punya alam yang berbeda Jadi tidak ada Istilahnya akan masuk ke yang lainnya Istilahnya Jin masuk ke manusia Yang ada adalah Jin kalau sudah menjelma Baru terlihat Karena dengan menjelmanya Dia akan mengambil resikonya Sebagai Di alam Alam Terlihat semacam ini Kalau dibukul dia sakit juga Kita pegang sakit Karena ini alam Masuk alam lain Dan itu ada resikonya Dan manusia tidak perlu takut dengan jin Karena diciptakan Allah Jin Kemudian nanti kita sebutkan Jin itu adalah Syaitan Iblis juga dari jin Kan begitu Asal usul kemarin Mereka sudah difirmankan Allah Mereka tidak akan punya Mereka sudah menyatakan Aku tidak akan punya kemampuan Untuk menguasai kalian Itu tidak bisa Makanya jangan gampang Kita merasakan dikuasai oleh Jin sama syaitan Kita mengucapkan Alhamdulillah Syaitan Mereka Gengkang Yang menjadi Kita dikuasai oleh Hawa nafsu kita Kita sering bermaksiat Terus macam-macam Perasaan kabur Kepada orang Kemudian juga Sakit dalam diri kita Kita sakit mental Dan sebagainya Takut dengan hal yang Dari saya takuti Berangkat dari Karena kita suka Ngedengki sama orang Benci sama orang Sehingga Kita mudah Stress dan depresi Itu yang perlu kita pikirkan Bukan kita membahas urusan Jin sudah dikatakan Tidak ada bagi kami Itu kekuasaan Untuk Kalau seandainya Jin itu diberi Kemampuan seperti itu Bingung kita Kita ditodong Sama jin Suruh nyuri Suruh mabuk Suruh ini Tapi itu semua Tidak ada Makanya kita tidak usah Terlalu khawatir Urusan-urusan semacam ini Ada misalnya nempel Maksudnya Was-was Ada lagi Baru namanya Sihir itu persekongkolan manusia Dengan Dengan Jin-jin busuk Tadi atau syaitan Persekongkolan Karena ini persekongkolan Maka ini akan punya pengaruh Dan Nabi pun pernah disihir Tapi tidak akan punya pengaruh Yang berbahaya untuk syariat Tapi tidak Manusia pun Siapa saja bisa kena sihir Tapi tidak usah terlalu Karena Nabi juga punya penangkal sihir Baca kula untuk falak Untuk rapinas Dan sebagainya Ada pun jika misalnya Ada Orang menjadikan orang lain senang Atau istilahnya ilmu Paklet dan sebagainya Itu masuk bab syihir Itu masuk bab syihir Bab syihir Kalau menurut Dengan kalimat kalimat Yang tidak benar Dan sebagainya Tapi seringkali Mohon maaf Bu ya Ada kadang-kadang datang Ke orang Suka bingung gitu Membedakan antara Yang benar-benar Ustadz Sama dukun Karena kadang-kadang Yang diajarkan pakai bahasanya Bahasa Arab juga Yang diajarkan Kita mungkin pernah dengar Istilah Rukiah Rukiah berdoa Rukiah itu berdoa Dengan membawa Al-Quran Fateha Atau yang lainnya Dan Rukiah itu Bukan saja urusannya Dengan jin Orang sakit pun Di Rukiah Cuman sekarang Diperbanyak kasus jin Kemudian biar Rukiah Biar Rukiah saya Nanti bisa digunakan Untuk jin Rukiah itu untuk Semuanya Tidak menyakit Dalam pada zaman Nabi Kan pernah Suatu ketika Nabi dengan rombongan Akan masuk satu kampung Tidak bisa Tiba-tiba di dalam sana Ketua sukunya itu sakit Keluar Adakah diantarakan Yang bisa ngobati Salah satu sahabat Nabi itu Soal tahu aku bisa Akhirnya sampai ke sana Sembuh Karena sembuh Dikasih hadiah Disiapkan hidangan Akhirnya para sahabat Nabi Benda bingung Tadi melarang Kenapa sekarang jadi boleh Iya tadi aku masuk ke sana Ngapain Mereka ada yang sakit Katanya tanya Apakah ada yang bisa ngobati Saya bisa Terus kamu baca apa Baca Fateha Di saat dikasih hidangan Sahabat Nabi takut Jangan-jangan makanan haram Menjual Fateha Kata Nabi tidak Sebaik-baik yang kau ambil Dengan cara itu Bahkan Nabi mengatakan Itu adalah Rukiah Rukiah membaca doa Begitu gak usah Diambil-ambil Dengan ada macam-macam Di dalam ini Siapa yang melihat Dan siapa yang bisa Dipercaya dalam hal ini Akhirnya ini membuat peluang Orang untuk Mohon maafnya nih Mengada-ngada Berbohong Khawatir ke sana Cukuplah Orang itu kalau punya Permasalahan keluarga Mungkin ada masalah psikologi Kalau mungkin ada Ketegangan yang apa Kan bisa ada obat Sekarang kan ada Apa namanya Sarab segala macam Jadi Maksud kami adalah Jangan kita gampang Menuduh jin dan shaitan Dalam banyak hal Pada problem dalam diri kita Problem psikologi Jadi ada namanya Sihir Itu persekongkolan Anak manusia Dengan syaitan Kadang sihir itu bisa saja Menggunakan Mohon maaf ini Bukan Ada orang menggunakan Al-Quran Untuk berdoa Oke Tapi kalau untuk jelek Namanya jadi sihir Itu biarpun kalimatnya Al-Quran Sudah Al-Quran diinjek Ada didudukin juga kan Untuk menentangkan Begitu Jadi Al-Quran Kalau tujuannya baik Saya membaca Al-Quran Dengan niat Tushifa kan ada Karena Al-Quran Shifaun Membaca Al-Quran Demi kesembuhan Ya ini ruqyah Tapi kalau sudah tujuan yang lain Itu sudah tidak dibenarkan Menggunakan Al-Quran Tujuan yang jelek Tidak dibenarkan Seperti itu Jadi maksud kami Dalam segala permasalahan itu Jangan Langsung gampang Ini akal Jadi gini Kita wajib percaya Adanya jin Wajib percaya Adanya setan Tapi bukan berarti Segala sesuatu Yang terjadi Langsung kita hubungkan Dengan sana Jadi Kalau kita mengatakan Bahasanya Kita punya permasalahan Yuk kita cek dulu Tentang kesehatan Kadang-kadang sekarang itu Karena sudah banyak Kita urusan dengan Dunia-dunia Mistik yang salah Orang sakit Dibilang Wah Kamu diganggu oleh tetanggamu Dia jadi suudan Ada kerabatmu yang gini Kok jadi perasangka buruk Sama orang Ini sekarang Jinnya di diri kita sendiri Banyak syaitan Yang ajarin suudan Sama orang Perasangka buruk Sama orang Kita perlu memenangi hati kita Bagaimana kita bisa Perasangka baik Tidak saling membenci Tidak saling dendam Syaitan Tidak ada masuk kita Kok Syaitan itu cara menghancurkannya Selesai Itu urusan Syaitan dan Urusan Seher pun Seher bisa mengena Siapapun Tapi juga obatnya mudah Dari bagi Bismillahirrahmanirrahim